Di episode sebelumnya, Storybrooke harus kehilangan Sheriff Graham karena Regina menghancurkan jantungnya. Regina melakukan hal tersebut karena Graham sudah tidak tunduk lagi padanya. Dan hal itu disebabkan oleh kehadiran Emma, yang membuat ingatan Graham sebagai hansman saat di negeri Dongeng kembali sempurna. Jika selama ini Regina menyimpan jantung Graham, itu artinya dia tahu bahwa para penduduk Storybrooke memiliki kehidupan masa lalu sebagai orang lain di negeri Dongeng. Tentunya Regina juga tahu hal itu terjadi akibat kutukan kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Di episode kali ini, diceritakan masa lalu Rampal Steelskin saat masih menjadi manusia biasa. Rampal memiliki seorang anak bernama Belfire dan mereka hanya tinggal berdua di gubu kecil. Suatu hari, datanglah pasukan perang yang dipimpin oleh Hordor. Pria itu datang untuk mengambil para remaja berumur 14 tahun untuk mengikuti Perang Ogre. Siapapun yang berani melawan keputusan Hordor, dia akan disiksa oleh sang kegelapan. Sadar bahwa tiga hari lagi Belfire akan menginjak usia 14 tahun, Rampal pun tampak cemas. Dan berusaha mencari cara agar anaknya tidak diambil untuk ikut berperang. Di Storybrooke, Mr. Gold sedang mengucapkan rasa bela sungkawa kepada Emma atas kematian Sheriff Graham dua minggu yang lalu. Mr. Gold pun memberikan walkie-talkie yang biasa Graham menggunakan saat bekerja. Jika Emma mencalonkan diri sebagai Sheriff yang baru, Mr. Gold adalah orang pertama yang mendukungnya. Usai mengunjungi Mr. Gold di toko gadai, Emma kini menemui Henry untuk memberikan walkie-talkie milik Graham. Dengan benda itu, kini keduanya bisa berkomunikasi kapanpun. Bukan hanya Emma, ternyata Henry merasa cukup kehilangan Graham. Dia yakin bahwa Regina lah yang membunuh Graham. Tapi Emma membantah dan berkata bahwa kematian Graham disebabkan oleh serangan jantung mendadak. Saat di kantor polisi, Emma memutuskan untuk mengambil posisi Graham sebagai Sheriff. Tapi tiba-tiba Regina muncul dan berkata bahwa Emma tidak pantas menggunakan lencana tersebut. Regina bermaksud menunjuk Sidney Glass sebagai Sheriff yang baru. Dan Emma akan dipecat hari itu juga sebagai deputi. Kesal karena hal itu, Emma pun menceritakannya pada Mary saat malam hari. Ingin rasanya Emma mengalahkan Regina. Tapi apadahaya, status Regina sebagai wali kota tidak bisa dilawan. Tak lama kemudian, muncul Mr. Gold yang ingin memberitahu sesuatu pada Emma. Secara jujur, Mr. Gold memberitahu bahwa dirinya dan Emma memiliki musuh yang sama, yaitu Regina. Dukungan yang ingin Mr. Gold berikan pada Emma tadi siang ternyata serius. Dan satu hal yang perlu Emma ketahui, power Regina sebagai wali kota tidak sekuat itu. Karena Mr. Gold memiliki satu buku tebal berjudul Piagam Kota yang berisi peraturan Storybrooke yang Regina tidak ketahui. Kembali ke negeri Dongeng, malam itu Rampal Steelskin dan Belfire mencoba melarikan diri dari desa mereka. Setibanya di hutan, mereka bertemu dengan pengemis yang meminta sedekah. Dengan baik hati, Rampal pun memberikan sedikit uang pada pengemis itu. Tiba-tiba muncul pasukan Hordor yang sedang berpatroli keliling desa. Rampal dengan cepat berbohong, mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke pasar untuk menjual wall. Tapi Hordor tahu bahwa Rampal sedang berbohong. Ternyata Rampal Steelskin ini dikenal oleh warga dan para prajurit kerajaan sebagai pria pengecut yang suka melarikan diri. Hal itu dikarenakan Rampal pernah kabur saat sedang melakukan perang Ogre. Akibat perbuatan Rampal, para pasukan perang yang lain terbunuh. Lucunya, Rampal malah pulang ke gubuk reyotnya dengan perasaan lega. Karena kepengecutannya itu, istrinya malah pergi meninggalkan Rampal. Tahu bahwa Rampal akan melarikan diri lagi dan kini membawa serta anaknya, Hordor pun memutuskan untuk membawa Belfire saat itu juga. Rampal sontak memohon dan meminta belas kasihan pada Hordor. Bahkan Rampal rela mencium sepatu Hordor agar Belfire tidak dibawa pergi malam itu. Sepeninggal pasukan Hordor, pengemis tadi tiba-tiba mendatangi Rampal untuk membantu mengantarnya pulang. Setibanya digubuk, Rampal mengeluh atas dirinya yang lemah, pengecut, dan tidak punya teman. Satu-satunya yang dia miliki hanyalah Belfire. Si pengemis pun berkata bahwa sebenarnya Rampal bisa membalik keadaan. Asalkan Rampal bisa merebut sang kegelapan dari Hordor. Selama ini, Hordor memperbudak sang kegelapan dengan kekuatan belati mistik. Dan belati itu bertuliskan nama yang sebenarnya dari sang kegelapan. Jika Rampal berhasil mencuri belati tersebut, maka Rampal bisa mengendalikan sang kegelapan untuk menghancurkan Hordor dan anak buahnya. Hanya itu satu-satunya cara agar Hordor tidak mengambil Belfire dari sisi Rampal. Kembali ke Storybrooke, wali kota kini sedang mengadakan konferensi pers untuk memperkenalkan Sidney Glass sebagai sheriff yang baru. Tiba-tiba muncul Emma yang menolak keputusan tersebut, karena Regina tidak memiliki hak untuk menunjuk seseorang sebagai sheriff. Hal itu tertulis jelas di buku piagam kota yang Mr. Gold tunjukkan pada Emma. Yang bisa Regina lakukan hanyalah mencalonkan Sidney sebagai sheriff. Kabar baiknya, bukan hanya Sidney kandidatnya, tapi Emma juga akan ikut mencalonkan diri. Usai konferensi pers, Regina langsung menghampiri Mr. Gold di toko gadainya. Dia sudah menduga bahwa Mr. Gold telah dalang dibalik gagalnya Regina memilih Sidney sebagai sheriff. Regina merasa heran kenapa Mr. Gold kini berpihak pada Emma. Mr. Gold hanya mendukung orang yang dia anggap benar. Dalam kasus ini, dia sangat bersimpatik pada Emma karena statusnya sebagai seorang ibu yang tidak punya keleluasaan untuk bertemu dengan anak kandungnya sendiri. Mungkin karena kehidupan masa lalunya sebagai rampel, Mr. Gold bisa merasakan perjuangan orang tua untuk memiliki dan melindungi anaknya. Di satu sisi, Emma sedang mengunjungi Henry di Granny's Dinner. Ternyata Henry baru saja membaca berita di surat kabar tentang masa lalu Emma yang pernah melahirkan seorang bayi di dalam penjara. Anak tersebut tentu saja Henry. Sejujurnya, Henry tidak peduli dengan berita itu. Dia lebih takut jika Emma kalah dalam pemilihan sheriff. Akibat kecurangan yang Regina lakukan. Sudah pasti Regina memiliki seribu satu cara untuk mengorek cerita masa lalu Emma yang paling buruk sekalipun. Saat tahu bahwa Mr. Gold kini berpihak pada ibunya, Henry sontak melarang Emma menerima pertolongan apapun dari pria itu. Karena menurut Henry, Mr. Gold lebih buruk dari Regina. Malam harinya, Emma langsung menghampiri Regina untuk meminta penjelasan. Kenapa kasus kriminalnya zaman dulu bisa terekspos di media Storybrooke. Padahal kasusnya itu telah disegel atas perintah pengadilan. Yang Emma pikirkan, hanyalah mental Henry setelah melihat berita itu. Demi memenangkan kampanye, Regina tega melakukan cara kotor seperti itu. Tapi apapun yang Emma ucapkan, Regina nggak peduli. Regina merasa telah melakukan hal yang benar. Dia tidak ingin para penduduk Storybrooke memilih mantan kriminal sebagai sheriff di kota mereka. Saat keduanya hendak keluar, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Membuat Regina dan Emma sontak terpental. Akibat ledakan itu, pergelangan kaki Regina terluka. Sehingga dia nggak bisa bangun untuk menyelamatkan diri. Awalnya Regina mengira Emma akan pergi meninggalkannya. Tapi ternyata Emma kembali untuk memadamkan api dan membantu Regina keluar dari rumah. Setibanya di luar, para wartawan langsung mengarahkan kamera kepada keduanya. Karena kejadian itu, Regina merasa kesal. Dia enggan merasa berhutang nyawa pada musuhnya sendiri. Dan kejadian tersebut bisa menguntungkan Emma untuk memenangkan pemilihan sebagai sheriff. Dan benar saja dugaan Regina. Para penduduk yang mendukung Emma berencana menjadikan momen tersebut sebagai bahan untuk membuat poster kampanye. Tapi ada satu hal yang Emma bingung. Kenapa ledakan itu bisa terjadi? Melihat kain berlapis lemak domba yang biasa Mr. Gold kerjakan di toko gadainya, Emma pun menduga bahwa pria tua itu yang telah menciptakan ledakan tersebut. Maka saat itu juga, Emma langsung mendatangi Mr. Gold untuk meminta penjelasan. Dengan santai, Mr. Gold berkata, Jika dia tidak melakukan hal itu, Emma tidak akan bisa menang dalam pemilihan nanti. Menjadi pahlawan dalam sebuah insiden kebakaran, Rencana itu sudah terbesit di otak Mr. Gold sejak dia memutuskan untuk mendukung Emma. Benar ucapan Henry. Sepertinya Emma tidak bisa mempercayai Mr. Gold begitu saja. Pria tua itu terlalu berbahaya dengan ide-idenya yang tidak terduga. Berpindah ke negeri Dongeng, Saat itu Rampel sedang mempersiapkan sesuatu Untuk bisa menerobos masuk ke dalam kastil kerajaan. Ada sesuatu yang ingin Rampel ambil di dalam kastil tersebut, Yaitu belati mistik. Jika Rampel berhasil merebut belati itu, Dia bisa membunuh sang kegelapan dan merebut kekuatannya. Dengan memiliki kekuatan tersebut, Rampel bisa menolong semua anak-anak dari Hordor yang kejam. Sebenarnya, daripada mengambil resiko dari rencana sang ayah, Belfire lebih memilih ikut berperang. Belfire hanya merasa memiliki kekuatan dari sang kegelapan terlalu berlebihan. Tapi karena tidak ingin meninggalkan ayahnya seorang diri, Belfire pun setuju untuk ikut serta dalam rencana nanti malam. Singkat cerita malam harinya, Rampel dan Belfire diam-diam membakar sisi belakang kastil kerajaan. Saat api sudah menjalar ke dalam kastil, Pada saat itulah Rampel masuk untuk mencuri belati mistik. Setelah berhasil mencuri belati tersebut, Dia kembali ke dalam hutan dan menyuruh Belfire untuk pulang. Sepeninggal Belfire, Kini Rampel mulai menjalankan rencana selanjutnya, Yaitu memanggil nama asli sang kegelapan yang tertulis di belati mistik tersebut. Tak lama kemudian, Muncullah sang kegelapan di hadapan Rampel. Pada saat itu juga Rampel langsung menusukan belati mistik itu tepat ke jantung sang kegelapan. Wajah bersisik sang kegelapan pun sontak berubah menjadi manusia biasa. Mengejutkannya, Rampel mengenali wajah itu sebagai pengemis yang pernah menyuruhnya untuk mencuri belati mistik dari hordor. Ternyata si pengemis sengaja menjebak Rampel, Agar bebannya sebagai sang kegelapan berpindah ke Rampel. Setelah si pengemis menghempuskan nafas terakhirnya, Perlahan kulit Rampel berubah warna menjadi gelap, Bersisik dan terlihat menjijikan. Nama pada belati mistik itu pun berubah menjadi Rampel Stillskin. Singkat cerita esok harinya, Hordor sedang berkunjung ke gubuk Rampel Untuk membawa Belfire pergi. Di saat yang tepat, Rampel pun muncul dan langsung menghabisi anak buah Hordor. Hordor yang melihat Rampel sontak menunduk hormat. Kini giliran Rampel, Yang menyuruh Hordor untuk mencium sepatunya. Karena mulai detik ini, Dialah sang kegelapan yang baru. Tapi belum sempat Hordor melakukannya, Rampel langsung mematahkan kepalanya. Setelah itu, Satu persatu anak buah Hordor pun dibantai hingga tak bersisa. Belfire yang melihatnya hanya bisa bertanya, Kenapa ayahnya berubah menjadi jahat seperti itu? Rampel gak peduli jika dia harus menjadi sosok yang jahat, Asalkan Belfire bisa hidup dengan rasa aman. Itulah cara Rampel sekarang, Untuk melindungi apapun yang menjadi miliknya. Dengan menjadi sang kegelapan, Kini dia tidak takut pada apapun. Kembali ke Storybrooke, Pagi itu acara debat dalam pemilihan Sheriff akan diadakan. Saat Mary sedang memasang poster kampanye Emma, Tiba-tiba dia bertemu dengan David yang juga sedang memasang poster kampanye Sydney. Bukan berarti David mendukung Sydney. Dia melakukan itu karena saat ini Catherine sedang akrab dengan Regina. David lalu bercerita bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan di pet shop. Tidak ingin terlalu lama kelihatan bersama David, Mary pun meninggalkannya ke dalam untuk bertemu Emma. Emma tampak cemas dan malu setelah tahu perbuatan Mr. Gold kemarin malam. Jika saja kejadian semalam murni kebakaran yang tidak disengaja, Kini Emma bisa dengan bangga menunjukkan pada Henry bahwa kebaikan bisa menang. Tak lama kemudian, debat pun dimulai. Setelah Sydney Glass berpidato mempromosikan dirinya, Kini giliran Emma. Secara mengejutkan, Emma berkata jujur di hadapan para penduduk Storybrooke Bahwa kejadian kebakaran kemarin sudah direncanakan oleh Mr. Gold Agar dirinya terlihat seperti pahlawan. Emma gak bisa menerima kemenangan dengan cara seperti itu. Setelah Emma mengucapkan maaf kepada semua orang, Mr. Gold pun pergi meninggalkan aula debat. Singkat cerita malam harinya, Henry menghampiri Emma yang sedang duduk merenung di Gerenice Dinner. Henry mengungkapkan rasa bangganya pada sang ibu atas tindakannya tadi siang. Emma telah bersikap seperti pahlawan sesungguhnya. Membongkar hal ilegal yang Mr. Gold lakukan di hadapan seluruh penduduk Storybrooke adalah sesuatu yang luar biasa. Tak lama kemudian, muncul Regina dan Sydney yang ingin memberikan lencana sheriff pada Emma. Secara tak terduga, Emma yang terpilih karena para penduduk merasa puas melihat cara Emma melawan Mr. Gold. Anehnya, Regina juga merasa senang karena kini musuh Mr. Gold bertambah satu lagi. Esok harinya, Emma dikejutkan dengan kemunculan Mr. Gold di kantor polisi. Mr. Gold sebenarnya sudah merencanakan semuanya. Kebakaran dan tentu saja pengakuan Emma di depan publik. Walaupun cara seperti itu akan merusak nama baik Mr. Gold sendiri, tapi hanya dengan cara seperti itu Emma bisa terpilih. Para penduduk akan menyukai Emma jika Emma berani melawan Mr. Gold. Itulah kesan yang ingin Mr. Gold bangun pada Emma. Semua orang memang takut pada Regina. Tapi sebenarnya, para penduduk lebih takut pada Mr. Gold.